Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemkap Jember melakukan monitoring sejumlah pasar tradisional untuk memastikan seluruh pedagang mematuhi protokol kesehatan di masa transisi tatanan kehidupan baru di tengah pandemi COVID-19. Pasar tradisional di kecamatan Nabi Puji ini menjadi sasaran monitoring penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Kabupaten Jember. Tim Gugus Tugas yang terdiri dari jajaran TNI dan Polri, serta instasi terkait, berkeliling berjalan kaki menyusuri lorong-lorong pasar guna memastikan para pedagang maupun pembeli mentaati protokol kesehatan penjagaan COVID-19. Seperti menggunakan masker dan face shield, serta menjaga jarak saat melakukan transaksi jual-beli dan juga sering melakukan cuci tangan di jumlah tempat yang telah disediakan. Dalam monitoring ini, Tim Gugus Tugas COVID-19 masih saja menemukan sejumlah orang, baik pedagang maupun pembeli yang tidak memakai masker, padahal masker merupakan APD yang berfungsi menjaga penyebaran COVID-19 dalam diri. Tim Gugus Tugas Pendenggalkan disipin protokol kesehatan COVID-19 merupakan bagian dari masa terakhir, transisi tatanan kehidupan baru di tengah pandemi COVID-19 yang harus diterapkan masyarakat. Dan setiap hari itu kita lakukan, pagi, siang, dan malam, itu kami menurunkan tim bersama antara pemerintah kedamatan, kemudian usur dari Pongsek, Koramil, dan desa tidak ketinggalan juga dengan pasar. Sehingga terus kita pantau semaksimal mungkin. Di pasar Rambingan ada berapa pedagang, Pak? Ada sekitar 512. Data Tim Gugus Tugas COVID-19 Pemkap Jember menyebutkan dari 90 pasien yang dinyatakan positif, 27 pasien diantaranya dinyatakan sembuh dan sehat, 59 pasien positif dalam perawatan, dan 4 pasien meninggal dunia. Sedangkan untuk pasien dalam pengawasan atau PDP berjumlah 200 orang, dan orang dalam pemantauan atau ODP berjumlah 1.293 orang.